selamat menikmati yang kedua tidak boleh tawak, itu juga tidak hilang ada sekecil tidak boleh tawak kenapa? karena tawak itu adalah terhitung solat kemudian yang ketiga wala ya musha, wala ya mushal musha ada sekecil itu tidak boleh menyentuh Al-Quran jadi kalau misalnya habis kecil, boleh kalian menyentuh Al-Quran kalau sebelum dia luntuh maka kalau Syekh Nasr Sati mengatakan itu tidak boleh jadi tidak boleh dia menyentuh Al-Quran sampai diapa? sampai dia berburu, berburu suci maka hadas kecil tidak boleh tiga ini bagaimana kalau hadas besar, hadas besar itu junuh kalau junuh, ditambah lagi dua nah, tadi hadas kecil berapa? tiga, iya kan? hadas besar, junuh, itu ditambah dua lagi tidak boleh apa? tidak boleh membaca Al-Quran orang juruk tidak boleh membaca Al-Quran maksudnya tidak boleh membaca Al-Quran itu baik itu melihat atau hafalan atau menyimak mendengarkan kemudian dia mengikuti itu tidak boleh kemudian ini saya katakan ini walaupun pendapat yang paling kuat itu adalah saya katakan ini adalah pendapat yang wanita apa, junuh itu boleh membaca Al-Quran boleh juga membaca Al-Quran walaupun ini pendapat yang paling kuat ya, karena ulama Mahathirin mengatakan tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa orang yang junuh itu tidak boleh menyentuh Al-Quran orang yang junuh tidak boleh membaca Al-Quran itu tidak ada Al-Quran karena menyatakan laran itu kan harus datang dengan dahil karena lasrud buku masyarakat itu tidak boleh sampai kemudian datang yang menyatakan bahwa itu tidak tidak diperolehkan kemudian juga yang kelima bagi yang junuh itu tidak boleh tidak boleh berdiam di masjid tidak boleh berdiam di masjid artinya junuh jadi tidak sampai dia masuk masjid orang yang junuh jadi hades kecil tiga ditambah hades besar dua kemudian ditambah lagi walita haid kalau haid karena haid itu lebih besar lagi dari junuh mana Pak kalau orang yang haid itu ditambah lagi tiga ditambah lagi tiga kalau saya ditambah ditambah tiga lagi yang pertama Pak walita haid tidak boleh puasa tidak boleh puasa kemudian kita tidak boleh lagi apa dicaraikan walita haid tidak boleh dicaraikan itu nanti baik-baikannya dengan darah haid nanti kita akan sebutkan dan akhirnya apa junuh haid itu tidak boleh dicaraikan artinya haram suami mencaraikan isi dalam kondisi haid kemudian yang ketiga tidak boleh mencampurinya tidak boleh mencampurinya istri dari kondisi haid ini bagi wanita haid dan impas baik bab selanjutnya bagaikan dan bab yang terakhir adalah bab bukan haid darah yang keluar pada wanita itu ada tiga macam ada tiga macam darah yang keluar pada wanita yang pertama adalah darah haid ini darah yang asli pada wanita darah yang asli pada wanita itu adalah darah haid yang kedua adalah darah bifas yang ketiga adalah darah misli haid ini darah yang keluar pada wanita apa yang dimaksudkan darah haid darah haid itu adalah salah bahasa kalau haid itu artinya mengandai dari kata haid, yahudu, haudan, haidu ada pun menolong istilah darah haid itu adalah darah haid itu adalah damuntobiya damuntobiya adalah darah yang alami darah yang alami atau dinamakan darah yang asli darah alami itu darah asli itu darah haid pada wanita itu adalah darah tapi iya darah yang alami namanya alami itu bagaimana? namanya darah yang alami itu apa? datang tidak perlu diundang pertimbang pun tidak perlu diusia apakah wanita haid itu? datangnya haid itu diundang? ha? nanti kalau kamu datang haid kalau kamu datang nanti tanggal sekian, jangan tanggal begini kalau tanggal begini nanti saya tidak bisa apa namanya masih ada urusan masih ada darah haid kapan dia datang? tidak perlu diundang dia akan datang dengan sendirinya dan tidak perlu diusia wah saya ingin menghentikan darah haid ini tidak bisa tidak usah dihentikan dia akan pergi dengan apa? dengan sendirinya itu namanya darah yang alami datang tidak perlu diundang pertimbang pun tidak perlu diusia dia akan datang dengan sendirinya dan tidak perlu diusia dan tidak perlu diusia maka Pak Allah itu menyatakan minum obat anti haid itu hal hal buku minum obat anti haid itu tidak boleh kecuali dalam kondisi terlalu seperti misalnya haji karena haji itu sekali dalam suhur hidup maka jangan sampai ketika haji itu dia mengalami haid maka boleh dia minum obat anti haid untuk apa? untuk dia bisa melakukan ibadah haji secara sempurna melakukan ibadah haji secara sempurna kenapa? karena haji itu sekali dalam suhur hidup kan kasihan kalau tahun ini batang dia harus memulangi tahun-tahun yang akan datang sementara mengumpulkan biaya berarti itu kan besar bukan kecil itu pun juga Pak tidak mesti tahun depan bisa ya kan? nunggu 10 tahun lagi 15 tahun lagi baru dapat jatah kecuali haji plus tahun depan bisa tapi yang luar kan adalah 3 kali lipat bisa 3 kali lipat dari harga biasanya kita katakan adalah apa namanya besudah kita katakan boleh memobat anti haid tadi ini karena darah yang alami apa pengertian tadi darah yang alami yang keluar pada kemaluan wanita pada waktu-waktu tertentu dengan jiri-jiri tertentu pula itulah pengertian darah darah haji berarti apa? ada 4 kriteria yang tulis itu darah haji yang pertama apa? darah yang alami lawan dari apa? berarti keluar dari darah haji keluar dari darah haji keluar dari darah haji pengertian ini kalau darah haji itu kan darah yang alami berarti yang tidak alami itu tidak disebut darah haji seperti dalam darah nipas kenapa itu? karena darah nipas itu ada sebab iya kan? apa sebabnya darah nipas? pelahiran kemudian keluar dari darah haji itu darah nipas kenapa? karena darah nipas disebut darah nipas darah yang ada sebab kemudian darah yang keluar adalah darah nipas itu juga tidak disebut darah haji Kenapa? Karena itu disebut ada sebabnya. Darah istrihahat itu juga karena ada sebab, maka tidak disebut darah yang alami. Maka hanya darah air itu darah yang alami. Kemudian yang kedua, keluar dari kemaluan. Kalau bukan dari kemaluan, maka tidak disebut darah air. Misalnya keluar dari hidung, keluar dari mulut, dari perut, dari badan. Maka itu tidak disebut darah air. Darah air itu harus keluarnya dari kemaluan. Yang ketiga, pada waktu-waktu tertentu. Ini sebagai penguatan dari darah yang alami tadi. Kenapa? Karena darah air itu tidak bisa ditentukan harinya. Kamu harus datang tambah sekian. Perginan nanti kalau bisa tambah sekian. Kemudian yang keempat, dengan ciri-ciri tertentu. Dengan ciri-ciri tertentu. Jadi, ini, apa namanya, darah air. Kita sebutkan tadi apa? Darah air yang ada pada wangnya itu ada berapa? Ada tiga, ya. Darah air, darah nepas, dan darah ispihahat. Kita buat tiga kesimpulan. Tiga kesimpulan berkaitan dengan darah air. Yang pertama, darah air sama dengan darah nepas dari sisi hukum. Berbeda dari sisi zat. Yang kedua, darah air sama dengan darah nepas dari sisi zat-nya. Yang kedua, darah nepas sama dengan darah nepas dari sisi zat-nya. Darah nepas sama dengan darah nepas dari sisi zat. Berbeda dari sisi hukum. Yang ketiga, darah air dengan darah ispihahat. Berbeda baik dari sisi zat maupun dari sisi hukum. Itu, darah air dengan darah ispihahat. Ini, artinya gambaran itu mengetahui tentang berbeda darah pada wangnya. Tiga, sekarang kita lihat darah air dengan darah ispihahat. Itu berbeda dari sisi zat-nya. Darah air berbeda dengan darah ispihahat dari sisi zat-nya. Dar dan hukum. Sekarang kita lihat yang pertama dari sisi zat-nya. Apa perbeda darah air dengan darah ispihahat dari sisi zat-nya? Yang pertama, dari sisi wang. Dari sisi wang. Kalau saya tanya, kalau bapak-bapak, mungkin banyak yang tidak tahu ya. Eh, para suar. Darah air itu warnanya berapa? Ada berapa warna darah air? A, tiga. D, empat. C, lima. D, enam. E, satu. Ada berapa warna darah air? Hah? Ada berapa darah air? Warna darah air? Ada empat. Warna darah air itu ada empat. Yang pertama adalah apa? Hitam atau kehitam-hitam. Yang kedua, merah. Yang ketiga, coklat. Kerum. Yang keempat, kuni. Itu warna darah air. Dan isti hato, warnanya ada berapa? Ada tiga. Warna darah isti hato cuma ada tiga. Yang pertama, merah. Kedua, coklat. Kerum. Yang ketiga adalah kuni. Berarti letak perbedaannya darah air di mana-mana isti hato di mana? Di mana? Warna hitam. Di hitam. Itu perbedaan dari sisi warna. Perbedaan yang kedua, dari sisi. Dari sisi bau. Darah air dengan darah isti hato. Itu lebih kuat ke mana baunya? Darah air, darahnya lebih kuat. Baunya itu lebih menginat. Daripada darah isti hato. Dari sisi bau. Kemudian di tinggal dari sisi kekentalan. Lebih kental mana darah air dengan darah isti hato. Darah air lebih kental. Kemudian ketika membeku. Ketika dia mengerit. Coba ambil darah air penelitian. Percobaan. Darah air dengan darah isti hato. Diletakkan di sebuah air. Dijembur di matahari. Dijembur. Makanya pak. Darah air ketika membeli. Gimana? Hah? Ada gumpalan. Ada? Gumpalan. Kalau tidak ada isti hato. Hanya ada bekas. Hanya ada bekas. Itu berbeda dari sisi. Kemudian berbeda dari sisi yang lain. Adalah apa namanya. Kalau dari sisi kesiakan. Tentunya letakannya berbeda. Iya kan? Dari sisi apa? Tempatnya itu berbeda. Kalau dari akhir itu adalah dikenal rahim. Kalau dari rahim itu dilahir rahim. Kemudian. Apa namanya. Ditinggal dari sisi. Dari sisi ini masih apa namanya. Kalau dari bahasa gak usah ya. Kemudian dari sisi. Apa namanya. Ini perbedaan dari sisi apa? Dari. Kemudian perbedaan dari sisi hukum. Dan akhirnya kita lihat isti hato itu berbeda. Yang pertama pak. Apa yang pertama? Dan akhir itu tidak boleh sholat. Kalau isti hato. Bolehkah sholat? Boleh. Wanita hai. Bolehkah puasa? Tidak boleh. Kalau wanita isti hato. Tetap puasa. Yang ketiga. Nah wanita hai. Itu tidak boleh. Dicap buli. Iya kan? Kalau wanita isti hato. Boleh gak dicap buli? Boleh. Yang keberikutnya. Wanita hai. Bolehkah dicapai? Tidak boleh. Kalau wanita isti hato. Boleh dicapai. Kemudian yang kelima. Boleh gak wanita hai itu tawang? Tidak boleh. Kalau wanita isti hato. Tidak boleh. Tawang. Yang kenal. Wanita hai itu tidak boleh. Apa? Apa? Benintual kur'an. Kita katakan ini. Walaupun hilat ya. Ada hilat. Kalau wanita hai. Boleh membentuk al-qur'an atau tidak. Tidak ada hilat. Maka apa? Kalau wanita isti hato. Boleh membentuk al-qur'an. Tidak ada hilat. Wanita hai. Kalau yang mengatakan tidak boleh membaca al-qur'an. Kalau wanita isti hato. Boleh membaca al-qur'an. Tidak ada hilat. Kemudian wanita hai. Boleh membaca al-qur'an atau tidak ada hilat. Tapi kalau wanita isti hato. Boleh membaca al-qur'an atau tidak ada hilat. Boleh. Perbedaan. Kemudian juga. Wanita hai. Kalau hai. Itu sebabnya apa? Menunjukkan tanda diwasa kewanita. Salah satu ciri-ciri dewasanya wanita itu adalah kewarna dan akhir. Tapi kalau ada isti hato. Tidak. Artinya tidak menunjukkan bahwa itu ciri-ciri dewasanya wanita. Ini perbedaan dari sisi hukum. Ada pun nanti rincian. Misalnya apa? Wanita hai. Itu adalah apa? Kita katakan tidak boleh dicampur. Dan haram bagi selamih mencampur istri. Dalam kondisi hukum. Tidak boleh pesawat mendarat ke lapangan gece. Itu perbunan. Namanya perbunan kan tidak boleh. Kalau wanita hai itu kan perbunan. Merah. Tidak boleh. Ini ada tanda merah. Dan pesawat tidak boleh mendarat ke lapangan gece. Karena bahaya. Plesek. Merusak. Pesawatnya. Bahaya. Kenapa kan ini darah-darah yang nagis. Artinya darah. Ini darah yang nagis. Dari tinggal darah-darah yang nagis. Ini apa namanya. Dari sisi hukum. Kemudian kalau dia mengharapkan. Membolehkan mencapur istri dalam kondisi haid. Maka itu telah terakhir keluar dari perusahaan. Tapi kalau dia lakukan. Masih mengatakan itu haram. Tapi dia melakukan. Karena maksiat. Maksudnya dari mencapur istri dalam kondisi haid. Maka apa. Dia harus keubat. Dia harus keubat. Dan yang kedua membayar kena tilang. Karena sudah perbunan. Melewati. Itu kena apa. Kena tilang. Bukan ada di dunia kena tilang. Di akhirnya ditongkena tilang. Apa tilangnya. Apa tilangnya mencapur istri dalam kondisi haid. Adalah apa. Kena tilang. Satu dinar. Kalau di awal-awal masa haid. Dan separuh dinar. Kita di akhir-akhir masa haid. Satu dinar itu berapa. 4,25 gram mesmurni. Kalau satu gramnya 500 ribu. Maka berapa. Berapa. 2,125. Iya. 2,125.000 itu dendainya. Tilangnya. Itu kalau di awal masa haid. Kalau di akhir masa haid. Separuh dinar. Separuh dinar. Ini adalah percaman bagi mereka yang melakukan suami istri. Ketika istri dalam kondisi haid. Kemudian apa namanya terakhir. Sebenarnya masih panjang sekali. Ketika indara haid. Tapi ini tidak perlu apa-apa. Mungkin kita pertanyaan-pertanyaan sebenarnya. Yaitu adalah apa. Kalau seorang wanita. Menghubumi dirinya haid atau tidak. Yang pertama itu adalah tembis. Kalau dia bisa membedakan darah yang berbuat pada dirinya. Maka dia menghubumi dirinya pada saat itu. Misalnya apa. Oh ini kok dada yang keluar. Dan ini ciri-cirinya dari indara haid. Maka dia menghitung dirinya pada haid. Paham ya. Ini tembis. Kalau dia tidak bisa membedakan. Karena biasanya darah haid bercampur dengan darah istri haru. Artinya darah istri haru itu kan darah yang terus menerus keluar. Bisa jadi 10 tahun keluar terus menerus. Tapi bukan solt-solt sedikit-sedikit. Sama dengan penyakit desa. Jadi darah istri haru itu keluar misalnya selama 10 tahun. Sementara kehaidnya itu pada setiap bulan datang. Nah kebetulan darah haid dengan darah istri haru itu kan bercampur. Dan dia tidak bisa membedakan. Ini darah haid atau bukan darah. Darah haid. Maka apa? Dia menghitung dirinya itu berdasarkan kebiasaan sebelumnya. Kalau dia punya kebiasaan 7 hari. Haid. Maka dia menghitung dirinya 7 hari. Hari ke-8 dia tetap solat. Karena dia punya kebiasaan. Tapi kalau dia tidak punya kebiasaan. Wah bulan sebelumnya itu 5 hari. Bulan sebelumnya lagi 6 hari. Bulan sebelumnya lagi 8 hari. Bulan sebelumnya lagi 5 hari. Maka apa? Kita kata-kata dia sudah. Berarti apa? Kembali ke kebiasaan umumnya para wanita. Berapa kebiasaan umumnya wanita itu haid? Dalam 6 atau 7 hari. Maka dia menghitung dirinya. 6 atau 7 hari itu adalah haid. Seleginya itu adalah berhidung suci. Terhitung dan istihadho. Dan dari istihadho itu tetap dia solat. Berlalu dalam tala. Amal. Terima kasih. Oke itu. Berapa selesai dengan tayangun. Dengan haid-hari. Walaupun dalam haid ini masih panjang. Masih panjang berbahasan. Tapi ya. Jadi sekarang poling ngang operationsnya saya sudah lebih cepat mengruptah. Kebiasaan uhumnya wanita yang itu berlari akan kepada saya. 2 hari berikutnya sampai jumpa lagi halo 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 gmat 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 gmatte seti Michael. Video sur academia.